Saya katakan kepada anda, walaupun mungkin ada yang tidak setuju dengan kalimat saya, carilah uang yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ini bangunan dibangun dengan uang. SPP bisa murah karena ketua yasan banyak uang. Dosen yang sepuluh mahasiswa satu kenapa bisa hidup? Karena dia punya uang. Ambil, cari uang yang sebanyak-banyaknya. Semuanya terdiam kan? Karena semuanya tidak setuju, dia akan mengatakan, anda akan mengatakan kepada saya. Pak Uman, boleh uang cari, tetapi kan segalanya, uang bukan segalanya. Saya setuju, uang bukan segalanya, tetapi kenyataan hidup segalanya butuh uang. Gak mungkin bagi pada haji kalau tidak punya uang. Hanya satu dua orang yang bisa ibadah haji tanpa memiliki uang. Pak, uang itu tidak akan dibawa mati. Betul, saya setuju. Tapi tidak sedikit orang terasa mati kalau tidak punya uang. Pak, uang itu hanya akan menjadikan masalah. Setuju, tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Pak, kalau sudah cinta, gak ada urusan uang. Betul, tapi kalau cinta ada uang, itu lebih indah. Artinya apa? Kita bukan memandang enteng tentang uang. Yang terpenting cari uang yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal. Dengan cara kejujuran. Dengan tidak menyalahgunakan kewenangan. Maka baru di situ dikatakan uang akan tepat berada di orang yang tepat. Maka uang itu hakikatnya akan menjadi kebekahan bagi semua umat. Yang terakhir, saya ingin sampaikan. Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua kita. Tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan.